Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Vespa Racing 82 Gaskun Oke guys ini proses dari pemubutan kita ganti lahar kerkas dari Vespa Excel ini dari bearing bambu ke bearing 6005 guys dari bambu nama wul hapus haus haus bernama 005 ini ini hanya untuk contoh guys ada yang Pag Jerman dari highspeed harganya 300 lebih dan ini 6005 RS ini orinya dia pakai kelar bambu ya guys oke guys ini dia orinya seperti ini guys hari seperti ini mungkin kalian tahu lah Hai ini kalau kita mau ganti pakai 6-0-0-5 ini dari kerkasnya kita harus bosnya harus buka ya guys ya bosnya dibuka karena nggak bakal masuk ke diameter si bearing 6005 ini guys Hai dan ini untuk prosesnya seperti ini kita memakai bore miling selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke guys dan ini prosesnya guys seperti ini prosesnya kita menggunakan pisau custom oke guys ini dari video yang kita bikin atau kita ubah dari bearing bagian kanan atau bearing big end dari ke spa XL dan kita custom ke bearing 6005 ya guys oke guys dan ini crankcase nya guys dan seperti ini guys penampakannya guys nah ini kita pakai bearing 6005 dan ada yang pakai bearing 6005 6035 ya guys cuman dia diameter agak besar dan harus mecor di bagian bibir luar ini guys karena diameter bearing luarnya lebih besar daripada 6005 cuman gue pribadi gak pakai gak pakai bearing tersebut karena kita rawan untuk menggeser posisi as tengah guys karena diameter tersebut lembus sampai sini guys nah yang jadi permasalahan nya kalau pakai bearing yang terlalu besar ini posisi gak bakal presisi lagi guys makanya gue lebih rekomendisikan untuk pakai 6005 ya guys dan seperti inilah dan untuk posisi ini kita tinggal buka ini gue contohin pakai bearing yang paling murah dan untuk sirkulasi oleh sendiri sirkulasi oleh sendiri gue sendiri mengakali dengan posisi ini gue tutup guys biasanya ini gue tutup untuk memadatkan kompresi ini gue tutup dan atasnya dan atasnya di bagian ini kita jangan tutup pul ya guys ini kita pakai lem porting ini ya jangan guys jadi itu akan selalu berfungsi ya guys dan untuk pairing tersebut kalau emang teman-teman ada yang bertanya ini usahakan jangan benar-benar rata ya guys usahakan ada kemunduran sekitar 0,5 karena kalau di pas sakutnya di mentok guys di posisi ini di keras tersebut karena dia kita lihat dari posisi as keras ini ya guys kita kasih spare biar posisinya agak jauh guys gak terlalu nempel banget sama ini guys oh iya guys dan satu lagi guys ini hanya sekedar informasi semoga bisa bermanfaat dan untuk posisi bearing 6005 atau di bagian kanan ini guys usahakan semudah mungkin jangan sampai diketok nah seperti ini guys kalian bisa lihat nah guys seperti ini usahakan seperti ini guys jangan sampai kita ketok makanya gue kasih saran untuk kalian ini di posisi as keras ini ini slip lagi guys slip lagi usahakan langsung masuk guys usahakan langsung masuk seperti ini usahakan langsung masuk nah seperti ini guys kalau ini wajib serat ya guys ini wajib serat ini jangan dikasih longgar guys ini wajib serat ya oke cuman kalau bagian ini harus benar-benar enteng masuknya ya guys karena kan seperti orinya yang bambu itu kan kita gak ketok-ketok langsung masuk gitu guys oke guys dan seperti ini hasil jadinya semoga bisa bermanfaat untuk kalian jangan lupa dukung terus channel kecil gue ini salam sejahtera untuk kalian salam pespa racing 82 gas 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 Terima kasih.